Pemirsa, mahasiswa KKN Universitas Jember berikan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK di Desa Jatisari, Kecematan Jenggawah, Jember. Dalam sosialisasi ini, ibu-ibu PKK mendapatkan materi mengenai pengelolaan sampah dan pelatihan pembuatan kerajinan limbah sampah plastik. Mahasiswa KKN Universitas Jember memberikan sosialisasi pengelolaan bank sampah dan pelatihan pembuatan kerajinan limbah sampah plastik. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan di Desa Jatisari, Kecematan Jenggawah, Jember, Kamis pagi. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi mengenai bank sampah, kemudian dilanjutkan dengan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu PKK setempat. Nunung Juaria, pengrajin piring berbahan dasar limbah plastik, juga turut hadir memberikan pelatihan kepada ibu-ibu PKK. Hari ini saya merasa senang sekali karena bisa berkumpul dengan ibu-ibu PKK Jatisari untuk memberi pengetahuan mengenai piring dari gelas tepas. Harapan untuk ke depan agar ibu-ibu bisa lebih mengurangi sampah plastik dan bisa mendayangkan kepada teman-teman warga sekitar dengan adanya pengguna pembuatan piring, gelas plastik, akan lebih mengurangi sampah. Agustina Anisatul, salah satu mahasiswa KKN Universitas Jember, berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Jatisari bisa memanfaatkan limbah plastik untuk dijadikan kerajinan. Di sini ada kegiatan sosialisasi terkait bank sampah dalam pemanfaatan sampah limbah plastik untuk diolah menjadi kerajinan tahan. Di sini tujuan kami mahasiswa KKN UNEDS BTV3 ini untuk pemberdayaan masyarakat di mana sampah limbah plastik ini yang jumlahnya sangat banyak untuk dikelola dan dijadikan nilai jual yang sangat bermanfaat untuk masyarakat di Jatisari sendiri. Dan harapannya ketika nanti kita mahasiswa KKN yang sudah selesai KKN di sini dapat masyarakat Desa Jatisari ini dapat berdaya dan memanfaatkan limbah plastik untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan sebagainya. Menariknya, ibu-ibu PKK yang hasil karyanya bagus akan diberi bingkisan oleh mahasiswa KKN Universitas Jember. Rani Febrianti, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!